Oke teman-teman jadi kita akan ngelanjutin Wisteria kita ya By the way disini gue udah ngedapetin 2 skill ya Thunder breathing gue ada 2 skill nih Thunder clap and flash dan rise spirit ya Kita akan sokai sedikit Lalu abis ini kita akan lanjutin Sampai kita bisa final selection Karena gue sedikit lagi mau final selection nih Kita langsung aja Thunder clap and flash Gila Kece sih oke lah Untuk efek-efeknya sih oke teman-teman ya Lalu yang kedua itu adalah rise spirit Pas banget ada demon Yang kedua itu rise spirit Gila liat gak sih Gila guys GG sih Jujur aja ya efeknya GG untuk rise spiritnya ya Ini kita isi dulu Untung disini demonnya jalan tuh agak lama Agak lama kita bisa Bisa Iya gue gak ngebak Iya ampun gue nge-lag Sekarang kita langsung aja Pergi ke tempat ini ya Misi terakhir sebelum kita final selection nih Yaitu Slay the entity Gue gak tau itu apaan ya Kayaknya sih boss sih Cuman ya gue gak tau Ntar kita liat aja oke Wanjir itu dimana dah Kok tempatnya kayak di atas gitu ya Apakah gue harus naik gunung gitu Oh ini naik sini Naik sini Lewat lewat sini Kita naik lewat sini Iya benernya naik ke atas gunung ini pak Kita kayak naik ke atas gunung gitu ya Oh ini Ini naik ke atas sini nih Masuk ke gue kah Wait a minute Oh ada gue cuy disini cuy Oh ini tuh gue yang Gue yang demon Kofu What Kofu itu apa Ini kah Kofu tadi Ini kah Ini kah Are you Kofu Oh iya ini Kofu pak What is this man Demon apa ini coy Tapi yang pasti dia gak nyerang Dan gue gak Liat damage gue gak ada Damage gue gak ada Imagine Dia gak nyerang aja Dia ngebak cuy Bodoh ah gue bukulin aja temen-temen Ngebak Gue gak usah pake skill ya Karena emang Rada Rada malesin gitu skill Apa itu Bomb anjir Buset dia pake Ledakan kah Buset dah Wah gue ngebak banget Sumpah gue ngebak banget Liat gue gak usah jalan Aduh emang gamenya Game alpha begini temen-temen ya Inilah game alpha cuy Oh ini tempatnya Di dalam gue pak Fix ini Ini pasti boss ini Gue jamin banget ini boss ini pasti Oh my god Apakah gue kuat Kita coba aja kali ya Hit 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 Oh my god Level 10 Buset Apa cuy If only you You mind your own business Kagura Oh ini yang suam Suam demon ya Iya gak sih Mana demon ya cuy Oh itu tuh disitu tuh Ini gimana Gimana ngelawannya Oh ini masih Masih kayak storynya dulu Masih kayak storynya Oh oke Thunderclap and flash Ini mah dia M1 aja guys ya Gampang ini mah Gue M1 aja nih coy Oh my god Ilang gak tuh dia Wih blok 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 Alright Oh my god Blok 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 Oke Ini lawan boss Temen-temen ya Kita mesti ngeblok Ngeblok dia tuh Dia pindah lagi gimana Wih Blok 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 Atau kalian hindari bisa sih Tadi sih sebenernya sih Cuman gak apa Gue blok aja ya Wah dia gak turun-turun cowe Turun wih Kocak Turang lo Mainnya di atas mulu Gimana nyerangnya Coba anjir What Wah ini Ini Wah ini curang banget sih Kagure-kagure ini coy Dia gak turun-turun loh Wait Menghindar Wait 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 Set 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 Wah ini gue harus apain co Dia gak turun-turun Oh itu tuh Turun tuh Let's go Kamu turun kamu ya Dajjal ya Mau kemana kamu Gak boleh kemana-mana kamu Harusnya gue pake Pake penapasan sih jom Pake penapasan Agak-agak lama coy Kayak perlu ngecas dulu coy Aduh bernapasnya tuh Masih lama banget Apa gue harus latihan Pernapasan kali ya Biar cepet kali ya Tapi yaudah kita M1 aja Temen-temen ya Oke Ini bossnya Lumayan susah sih Tapi gak setebel yang tadi Kita lawan pas nge-lag ya Senggaknya ini masih Gue pukulin masih berkurang gitu Tadi tuh dipukulin Kayak gak berkurang-berkurang Ajar Gue akan coba pake penapasan Apakah jadi Lebih cepat Kita coba Respirit Gak bisa tau gak Nge-lag banget Sumpah ini game pak Nge-lag banget Bernapasnya lama banget Liat gak sih Bernapasnya tuh lama banget Respirit tuh kan Gila itu Delainya lama banget pak Apaan dah Gue udah nyerang dari tadi gitu Gue udah pencet Tres spirit Dari tadi Baru muncul Beberapa detik kemudian Ajar Lumpah Nge-lag banget ini Gila Thunder Clap and Flash Resonate Dukung Gak tau nih Buat apaan sih Resonate Cuman yaudahlah ya Oke Sekarang kita harus Return to Itsuki lagi Lalu abis itu Kita kayaknya Baru bisa Final Selection Ini kalo Misalkan Final Selection Lawannya kayak tadi Diem-diem doang Easy-bizy sih Harusnya ya Iya gak sih Soalnya ngebug gitu Goblok banget Ya apaan tuh tadi Barusan diatas tuh Gue kayak ngeliat sesuatu Tapi yaudahlah ya Kita ke Itsuki dulu Kita ngomong Abis itu kita baru bisa Final Selection Bang Udah kelar bang Udah kelar Mizumi Village Misteri kelar Nah kalo udah kelar ya Ini emang Rada-rada ngebug Temen-temen ya Jadi kalo misalkan Kalian udah kelar Satu case Lalu harusnya Kalian ngomong lagi Ke trainer kalian Tapi itu tuh Tandanya gak ada Jadi kalo misalkan Kalian udah kelar Dan kalian gak ada Nemu tanda apa-apa lagi Itu kalian datengin Trainer kalian aja Kayak gitu cuy Ini yang akan gue lakuin sekarang Ini kan gak ada Tanda apa-apa tuh Kalian bisa liat tuh ya Gak ada tanda apa-apa Tapi Gue harusnya balik lagi Ke trainer Untuk Final Selection Karena tugas gue Sebelumnya disuruh Ke yang Mizumi Village Tadi itu Untuk nyelesain Quest-quest disana lah Pokoknya kayak gitu Temen-temen ya Kita bisa ambil skill lagi Enggak ya Kita coba ya Kita coba Soalnya gue terakhir Ngambil Rise Spirit Gue udah naik beberapa level Harusnya gue bisa ambil skill lagi sih Harusnya ya Gue pengen ambil Gerakan baru aja lah Sebenernya bisa sih Kita kayak nge-upgrade Nge-upgrade dari Skill kita Tapi gue mau ambil yang baru aja sih Oke Nice job Nah ini kita udah kelar ya Kan bener kan Dia harusnya tuh Balik lagi ke trainer Tapi gak ada tandanya Kita mesti balik ke trainer gitu Jadi kalian mesti Dateng ke trainer kalian sendiri Terus yaudah Oke what is it Nah ini Final selection Your job is to survive Three nights straight on Mount Fujikasane Oke yes Kita langsung aja Final selection tuh kan Complete the final selection Tapi gue pengen belajar skill dulu gitu kan Gue punya beberapa Gue punya satu skill available gitu kan Apakah gue bisa belajar Oh hit lightning butuh dua Oke Gak cukup ya Gak cukup untuk hit lightning Ini juga gue gak bisa Gue gak bisa unlock nih Oh ini level 11 Level 11 Oh gue baru bisa nge-unlock semuanya Itu ketika gue udah kelar Udah level 20 cuy Oke Digit lagi sih Sekarang gue level 10 ya 10 level lagi cuy Gampang lah ya Ini gue ada satu skill point Gue pengen Pakai ke Ini aja kali ya Increase the size of the right spirit ya Kayaknya gue akan pakein kesini deh Learn Oke Nice Kita langsung aja cuy Kita langsung aja temen-temen Kita coba untuk Final selection Tandanya dimana gitu Oh disitu Final selection Ikuzo Alright Udah ada pohon-pohon wisteria Kita udah sampe temen-temen ya Ada NPC gitu kah? Apa gue mesti sendiri gitu? Sendiri banget nih Gak ada orang sama sekali mau Final selection banget nih Oh bener pak Sendirian gue Oh my god Bentar kita aja ngomong dulu dia Oke Iya Final selection Let's go lah ya Kita langsung aja cuy Solo moment nih Gila Final selection solo cuy Gue gak tau bisa apa enggak Kita coba aja temen-temen ya Oh ada orang Ternyata gue gak sendirian ada orang cuy There's no quest Dan gue butuh mencari orang itu Orang itu dimana cuy Apakah gue bisa bikin squad disini? Oh ini crit squad bisa cuy Kita invite aja cuy Nah kita invite dia ya Supaya kita tau lokasi dia dimana cuy Oh itu dia tuh Oke udah mulai malem cuy Kita cuma suruh defense dong Bertahan doang Oh my god Oh my god Tiba-tiba muncul Tiba-tiba muncul demon anjing Kabur ya kabur 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 Dan kita Kita nyampe ke temen kita dulu ya Oh ini apa pak warden di atas What is this man? What is this man? Oh itu dia ada di bawah Dia ada Wah dia kesulitkan lah Tenang cuy I'll help I'll help Anganku bantu Anganku bantu Oh my god Oh my god Oke mati Mati oke Itu ada warden di atas Haruslah kita kalahkan warden ya Oh kita ada Oh itu pak Tuh bener Kita mesti kill warden dulu ya Ada questnya ternyata temen-temen ya Kill demon Wave nya sampe 33 cuy Yaudah kita Kita harus ngalahin 33 demon dulu cuy Ini wave pertama sih Ada 3 wave berarti ya Kita Gue cari demon Lalu kita kalahin Nah ini demon nih Pakai respirit Oh gila OP banget pak respirit Wah gila Warden nya Warden nya berat banget pak Warden nya berat banget Buset Buset ini warden nya No No don't die man No Oh my god Ini susah banget pak Kabur Oh tidak Oh no Oke Ya ini Gue Tadi mati ya guys ya Dan ini gue ngulang lagi Dan Kali ini Gue belum mati nih Kita coba aja Masih bisa apa gak Gue udah Gue tau tricknya sih Gue tau tricknya Jadi kita Kalau misalkan lawannya warden Itu kita cukup Cukup pake Thunder clap and flash aja Gue contohin deh Gue contohin Kita pake Thunder clap and flash Abis itu kabur Thunder clap and flash Udah kabur gitu doang Kalau kalian pake Kayak wind Kayaknya lebih enak deh Soalnya jarak jauh gitu kan Ini juga enak sebenernya Thunder clap and flash Karena ini kan jarak jauh gitu kan Kita bisa pake kayak gini Kabur aja tuh Karena itu dia udah ngedamag Udah cukup ngedamag Kabur aja cuy Gak usah di M1 Anjir Karena emang hampir Hampir gak bakal bisa di M1 Mustahil Atau sebenernya Respirit juga bisa sih Respirit mungkin Nah respirit bisa tuh Tapi gue masih kena damage Tuh kan itu bahaya banget Jadi Kayaknya gue pake Thunder clap and flash aja Gue masih kena damage Gue ngeri anjir Gue jadi ngeri anjir Tunder clap and flash Mampus lu anjir Sebenernya dia tipis sih Daria gak banyak Gak banyak Banyak banget Sebenernya gampang jadi ya Cuman gue gak ngerti Kalau orang tadi Kok mati gitu Why Why you dead man Why Itu coba Tunderclap Nih tau gak Jari kenapa Gue gak tau anjir Cooldownnya Cooldownnya dimana nih Tunderclap and flash Gue gak tau Apakah udah bisa dipake lagi Atau enggak Tunderclap and flash gue Masih udah bisa pake lagi Oke tuh Kayak gitu doang temen-temen Gampang kan Sebenernya easy Gitu Sebenernya easy Cuman yang bikin susah Kadang-kadang ada anak-anak kecilnya itu loh Nih anak-anak kecil kayak gini nih Lalu kita pake gituan aja Kabur Caranya gitu doang sih Jadi sebenernya susah-susah gampang Tuh Dari udah setengah kan Dari udah setengah tuh Oke ya Gue akan coba untuk Kalahin mereka dulu deh Dilihat ya Anak-anaknya banyak banget Anjing Anjing Anak-anaknya banyak banget Buset dah Kita Tunderclap and flash lagi Kabur Ih kabur Ngeri Kabur Kabur Ngeri Respirit Gitu aja cuy Gitu aja cuy Gitu-gitu Cara gitu Gampang banget sebenernya cuy Mati lesen anjing Oke 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 Kita Tunderclap lagi Goblok Belum bisa Tunderclap Untung gue bisa kabur Anjing Untung Untung Kocak emang nih Gue gak tau cooldownnya Anjing BlackBud sumpah nih game Tunderclap and flash Udah udah Kayak gitu ya cuy Kayak gitu ya cuy Easy banget sebenernya Tunderclap Spirit Nah mati gak tuh Wardennya dikit lagi Ini mau mati nih Gue mati lu anjing Oke Kayaknya masih belum bisa nih Tunderclap and flashnya ya Caranya kayak gini doang cuy Tinggal kalian puter-puter doang Anjir sebenernya cuy Jadi sebenernya gampang sih Oke Santuy 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 Tunderclap and flash Uh Kayak gitu doang cuy Udah berapa darah bosnya tuh Darah Warden udah berapa Tinggal segitu cuy Oke Kita Christ Spirit Oh oke 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 Kadang-kadang emang harus Karena damage sedikit gak apa-apa lah ya Kita bisa nge-regen go Wih Ngebug deh co Bosnya ngebug Bosnya ngebug Eh ya Bosnya ngebug Eh ya Bosnya ngebug Bosnya ngebug No Bosnya ngebug Gue mau pukul Gue mau respirit Gue mau respirit Respirit Bosnya mati Mati Bosnya Easy Gitu ya cuy Jadi sebenernya gampang nih Gue solo bisa anjing Cuman Lama sih Cuman jujur aja lama ya Tapi ya Ya bisa lah Gue akan coba untuk Ya untuk kalahin dulu Ini dia rada ngebug juga tuh Liat tuh Gue kalahin Warden Tapi gak kebaca disini Imagine gak Untuk Wardennya masih rada ngebug gitu cuy Cuman masih bisa lah Oke Gue akan solo dulu temen-temen ya Gila nih Ini jenicu Jenicu banget gak sih Solo Solo gini cuy Ngeri banget gue Gila Oh my god Oh my god Dah ajal nih Yang kecilnya nih Yang cupu-cupu malah Yang sakit tau gak sih Mati lu anjing Mati Udah sebelah saya kan Gampang cuy Sebenernya cuy ini cuy Oke Gue kelarin dulu deh Sampai Sampai yang ketiga-tiganya gue kelarin Oke Waf ketiga ntar gue kelarin juga Oh my god Oh my god Apa-apaan ini boss terakhir Undead Warden guys Buset Bossnya Nge-poison Gimana cara aing menang itu Buset dah bang Alright here we go Final boss Apakah gue akan Mampu melawannya Seperti biasa Tekniknya sama ya Kita pake Thunder clap and flash aja Abis itu kabur Udah kayak gitu ya cuy Caranya kayak gitu ya temen-temen Buset tuh dia Dia udah kayak Poison-poison gitu cuy Anjir itu Gimana kalahinnya gue cuy How How in the fuck Gue bisa kalahin ini cuy How Gue langsung Rise spiritnya kali ya Rise spirit Oke 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 Bossnya rada ngebak Liat Rada ngebak Rada ngebak Tiba-tiba nyerang gue nih Anjing emang nih Thunder clap and flash Oke Tabur Tabur Ih Ngeri Tapi dia diem doang sih Dia diem doang sih Kita coba aja kali ya Serang ya Mati cuy Let's go Let's go Let's go Biar epic Biar epic Kita pake thunderclap and flash Biar epic Thunderclap Flash Goodbye bitch Goodbye Gila Menang gue coy Solo guys Final selection solo Ada kasih nama crow gak tuh Anjir Kasih nama crow nya apa ya Eee Acep Acep Nah namanya acep ya Nama crow gue acep Anjay Gue udah pake baju Demon Slayer Guys Gila Ngeri banget gak sih Jadi ngeri gue Gila cuy Cuy Cakep banget Pake baju Demon Slayer nih Deem Akhirnya kita jadi Demon Slayer corpse guys Anjir gue solo Kalian tau gak gue berapa lama guys Apakah kalian tau Berapa lama gue itu Tadi barusan Untuk Menyelesaikan Final selection solo Ya Mungkin sekitar hampir 1 jam Kayaknya 40 menitan gitu lah Sebenernya gampang sih Masalahnya cuman Di bagian Ya boss-bossnya aja tuh Sama tadi gue sempet mati sekali Di boss yang terakhir Karena gue gak tau Tiba-tiba dia keluarin Poison-poison gitu Dan itu Sakit banget Parah banget Sakitnya parah banget Ini gue mesti kemana dah Gue mesti ke trainer gue gitu kan Imagine Gue gak tau dimana trainer gue Cok Oh disini disini Oke oke Tau gue tau Ini terakhir kita tinggal ngomong Ke trainer kita doang ya Gue gak tau apa yang terjadi Tapi kita coba aja oke Gila kok jalan gue Jadi kenceng banget gini ya Ini gue doang Atau apa ya Kenapa jalan gue Jadi kenceng banget ya Apa karena gue jadi Demon Slayer corpse ya Kenceng banget Buset jalan ya Tung bentar Gue coba Apakah gue dapet micirin Belum dapet micirin loh Masih pake pedang kayak begini loh Ya emang game ini Masih banyak ngebak-ngebak Kayak gitu ya Uh tiba-tiba gue F11 Imagine Demon at the mines Buset Oh itu tuh Woy 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 Level 7 Apa itu 17 barusan Level gue tiba-tiba What what Tiba-tiba level gue What what Wah gak ngerti gue coy Gue gak tau apa yang terjadi Barusan Tiba-tiba level gue Langsung 17 Anjing Gue gak ngerti sumpah Apakah itu nge-lag Harusnya tadi gue dapet 17 Pas kelarin Demon Slayer ini Yang terakhir Atau apa Gue gak ngerti Tiba-tiba Tapi level gue 17 Temen-temen ya No cheat Itu bukan cheat Anjing Gue gak ngerti kenapa Ngebak atau apa Gue gak ngerti dah Gue dapet item ini cuy Release crate Apa nih An exclusive crate Given to veteran players Of Wisteria 2 What Apa ini cuy Gue gak tau cuy What the heck Is this Gue gak tau Kita coba use aja deh What is this man Gak jelas Dikasih kotak gitu Kotak buat apa Anjir Gak jelas banget cuy Ngebak gini What the fuck Gak jelas Use 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 Udah udah gak tau Gak tau gak tau Itu gunanya buat apaan Oke Bang Aku udah kelar Final selection Bang Sure dude Oke Apakah gue Yang dikasih nih Cheerin Gue butuh Di cheerin sih Oke Sure Oh ini nih Now that you're member Of Demon Slayer Cup You should probably meet With Aika Oke Sure Oke udah kelar That's it Complete the final selection Udah kelar Alright ya Gila Initiation tuh Ini tuh Game story banget guys Kalian kayak main Bener-bener jadi Demon Slayer Tau gak sih Ada quest-questnya Belajar untuk Breathing Sekarang kita Belajar untuk Menjadi Demon Slayer Anjir Coba kita belajar Skill baru Apakah gue bisa Udah level 17 nih bang Uih 7 point 7 point Affiliable Kita ambil Kita ambil Semua skillnya deh Kita coba ini Hit lightning Kita ambil Buzzing thunder Kita ambil juga Ya Udah kah That's it Oh ini terakhir Fulmination Increase the power Of all thunder form Oh gitu doang Alright Gampang sih Sebenernya sih Udah 17 gini ya So ya temen-temen ya Itu aja kayaknya Untuk video kita kali ini Akhirnya Gue udah Ya Mencari demo Slayer Cops Ini akan gue lanjutin lagi Karena ini ternyata Banyak banget questnya ya Kita akan lanjutin lagi Mungkin nanti kita Akan mendapatkan Nichirin Gue gak tau Apakah ntar dapet Nichirin apa enggak Kita liat aja nanti Temen-temen ya Ya thank you But kalian semua Yang udah nonton Dari yang sampai akhir Like jangan suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe-subscribe yang mau Gak usah disambil Kita ketemu lagi Temen-temen di video berikutnya Bye-bye Ciao Sampai jumpa Sampai jumpa Take care No I'm all right Sub indo by broth3rmax